Badan Pengawas Obat dan Makanan Federal, FDA, akhirnya mengabulkan permohonan izin penggunaan darurat kandidat vaksin buatan Pfizer. Kanada baru mengizinkan penggunaan vaksin yang sama, menyusul penggunaan pertama vaksin Pfizer di Inggris mulai Senin lalu. Setelah dua di antara ribuan orang yang diberi vaksin di Inggris menerita efek samping, perhatian ekstra kini diberikan pada orang yang sudah memiliki alergi. Pertanyaan adalah bahwa penyakit dengan reaksi alergi tidak harus mengambil vaksin. Pfizer memperkirakan sekitar 25 juta vaksin akan bisa diproduksi hingga akhir Desember. Dengan telah diberikannya lampu hijau dari FDA, maka berarti sekitar 2,9 juta dosis vaksin Pfizer sudah mulai bisa diedarkan ke berbagai kota di Amerika Serikat. Sesuai panduan dari Pusat Pengendalian Penyakit Penular Amerika Serikat atau CDC, maka prioritas diberikan bagi dua kelompok, yaitu para penghuni pantilansia dan juga tenaga medis. New York misalnya akan mendapatkan sekitar 170 ribu dosis vaksin akhir pekan ini juga. Sejumlah rumah sakit setempat juga telah menyiapkan pendingin yang diperlukan, mengingat vaksin Pfizer harus disimpan dalam suhu minus 70 derajat Celcius. Pada pertengahan Desember, negara bagian California bakal mendapat 327 ribu dosis vaksin. Kabar menjanjikan bagi wilayah seperti Los Angeles County, wilayah metropolitan terpadat penduduk di Amerika Serikat, yang mengalami lonjakan kasus positif begitu besar, hingga pejabat kesehatan setempat tak kuasa menahan emosi. Maaf, over 8000 people who were beloved members of their families are not coming back, and their deaths are an incalculable loss to their friends and their family as well as our community. Setelah Pfizer mendapat otorisasi penggunaan darurat, vaksin buatan perusahaan AS lain, Moderna, kini menunggu proses perizinan yang sama dengan target penggunaan pertama pada akhir Desember. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Dari Washington DC. 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 Terima kasih.